Siang hari ini memirsa ribuan rumah di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah terendam banjir. Banjir setinggi 1 meter ini menyebabkan aktivitas warga lumpuh total. Jumlah tim SAR ini membagikan bantuan makan di tengah arus banjir. Sambil menggunakan serofom, seorang warga korban banjir ini membawa bantuan makanan ke tempat tinggal yang terendam banjir di kawasan bantaran sungai Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Meski banjir terjadi sejak Senin lalu, ketinggian banjir masih tinggi, yakni mencapai 1 meter. Selain memutus akses jalan utama desa, banjir juga menyebabkan aktivitas warga lumpuh seperti di desa Muara Sumpoy. Sebagian warga telah mengungsi ke tempat yang lebih aman, sebagian lainnya memilih bertahan di lantai dua rumah untuk menjaga harta benda mereka. Sementara tim Polda Kalteng telah menerjunkan tim kesehatan maupun tim SDM untuk membantu warga yang terdampak banjir. Kita lakukan mau 1 meter lebih ya, sekarang masih belum turun dan ini juga mengaktifkan disipasi kepada wilayah das Barito lainnya. Karena pasti itu akan turun ke wilayah Barito Timur, ke Barito Selatan dan lain sebagainya. Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga telah menetapkan status tanggap darurat banjir selama 7 hari hingga 27 Oktober 2024 mendatang. Warga pun diimbau tetap waspada dan memperhatikan anggota keluarganya untuk mencegah hal yang tak diinginkan. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainyus melaporkan.